Bunda bunda semuanya ayo dibeli triniktanya kakak Karena kita ada promo harga spesial ya kan dan semua produknya bagus-bagus Nanti kalo misalnya mau liat kayak apa hasilnya di badan ya kan Aku kasih contoh melalui suami aku ya Karena kalo aku kan ga mungkin ganti baju nih Ini kemejanya bagus banget kakak, ini kemeja dari trinikta Boleh diliat, oke Ini bahannya kayak baby corduroy gitu Nah ini muat untuk, bahkan kayaknya sama suami aku juga muat deh Kalo misalnya suami-suaminya yang badannya agak kecil juga bisa dipakai Karena ini sebenernya lebih ke unisex gitu, ini kemeja-kemeja oversize Ini maksudnya mau dipakain ke aku? Iya dong papa Ini baju cewek Lah coba dulu makanya, kan aku ga ada model ceweknya Jadi kamu yang pake coba Nih, jadi ini kemeja-kemeja oversize gitu ya bunda-bunda ya Bahannya itu baby corduroy ya, boleh diliat agak majuan sih nih sedikit Ya, senyum dong Nanti baju aku jadi jelek kalo misalnya kamu ga senyum Kalo manekin Ya kalo manekin Manekin tuh senyum ga sih? Manekin senyum Ya ga gitu juga dong Bantuin kali istrinya tuh bagus ya kakak ya Liat tuh Mau liat detailnya Ini lembut banget nih dalamnya nih Iya bener, bagus Lebih lembut dari sentuhan ibu Oh gitu Sentuhan aku? Iya Oh gitu, yaudah gapapa yang penting jualan aku laku Oke under 200 ribu ya kakak Udah bisa dapet kemeja oversize Serius harganya 200 ribu Iya lah Namanya juga UMKM harganya bersahabat Kalo misalnya kakak tidak mau kemeja kita juga punya ada kerudung Beli hijab tapi dicatohinnya ke laki-laki Udah kalo aku kan mukanya kecil papa ya kan Jadi kayak kerudung-kerudungan itu Kadang-kadang kalo misalnya parameternya aku Takutnya buat bunda-bunda lain kekecilan Atau misalnya mau jemput anak sekolah Kayak ga perlu pake kerudung yang ribet-ribet Ga perlu dijarum-jarumin Cukup eh Yah Allah maafin ya Selami saya ini emang suka kabur-kaburan Kurang lebih seperti ini ya kakak ya Hei kecilan dia tarinya Ntar tarinya aku benerin Jadi kayak gini kakak Nah jika lo kakak mengalami seperti ini kekecilan silahkan maju sedikit Nah disini ada jahitan bayangan nih kakak Ini jahitan bayangannya bisa didedel Nah nanti kalo misalnya udah didedel jadi ukurannya pas Jadi mungkin kalo misalnya mukanya agak lebih kecil Ini ga perlu didedel Tapi kalo misalnya mukanya seukuran kinos agak lebih chubby Ini jahitan bayangan ini bisa didedel Dan insya Allah tidak akan berudul ya Nah selanjutnya ya kakak Kita masih punya ada kemeja lagi ya kakak Astagfirullahaladzim Ini kemejanya juga lagi-lagi kemeja oversize Kalo yang tadi kan bahannya kayak baby corduroy Kalo yang sekarang ini bahannya tuh kayak Apa namanya kayak kartun gitu ya Apa namanya? Lupa kita Emang benefitnya berapa banyak sih? Loh ya sekali live shopping menguntungkan papa Bisa laku banyak Ya jelas live shopping itu Nah ini lagi live gimana dong? Live shopping itu jelas membantu penjualan Iya Tapi kan harus well prepare juga Ada ilmunya Ada tekniknya Ya begini Supaya bisa naik level gitu loh Atau mungkin cuannya lebih banyak Sebentar ya guys ada masalah rumah tangga Tunggu dulu ya Gak gini tekniknya Bentar aku balik lagi oke Aku pause dulu sebentar ya Karena kinosnya banyak protes Tunggu sebentar ya Nah Nih dengerin Apa? Aku punya kenalan Dia itu bisa ngasih ilmu Pembelajaran Pelatihan Supaya UMKM-UMKM seperti kita ini Seperti Trinita ini Bisa naik level Penjualan juga lebih Pencang lebih laris Pendapatannya juga lebih cuan Cuannya banyak kok Betul Tapi jualan lewat online juga harus ada tekniknya Aku mah kalo cuan insya Allah Tapi aku pengen kayak gua internasional Nah itu lagi Disitu kita juga bisa melihat caranya Ilmunya tekniknya Supaya gua internasional itu seperti apa Walaupun UMKM Mau baru buka dari tahun lalu Belum tahun lalu Atau mungkin udah bertahun tahun yang lalu Tetep ilmunya ini pasti bakal kepake Kayak gak percaya Aku cahaya Iya bener Mendingan Kamu ikut aku deh Ini orang yang lebih paham Ini light shopping aku gimana nih Gak usah Lah guys Tak dulu aku kasih Lalu deh berangkat Lah aku kasih Lah ini yang jualan aku gimana Tuh Gimana Sudah mulai ada bayangan atau ingatan Yang datang Kayak aku pernah coba ini Nah coba inget lagi apa Ini jatuh ini Aku pernah kesini Kayaknya ya Gambar-gambarannya Tahun lalu Tahun lalu Tahun lalu Ini tuh kayak Apa itu Brilliantpreneur Betul Hah? Betul Memang ini tempatnya Brilliantpreneur Iya Waktu itu kan Brilliantpreneur 2021 Iya Jadi ini Kita disini kita akan mendapatkan pelatihan Brilliantpreneur Dari rumah BUMN juga Iya Yang terkait ada acara yang kemarin Tahun 2021 Sekarang ada lagi tahun 2002 2020 Brilliantpreneur Brilliantpreneur 2022 Oh Yang UMKM export Iya Yang tahun 2022 Itu Iya Oh Dan Para sumbernya beda Sama tahun 2021 Kemarin Kali ini ada Pak Daniel Wildan Yang merupakan kepala Divisi SAI Dan juga ada Mbak Iren Perwakilan dari Coklat Itu yang UMKM nya Iya Yang Go Internasional Iya Ayo Bisa dia Go Internasional Masih Kita juga harus bisa dong Ayo 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 Masuk Nah ini sekarang kita mau ngobrol sama siapa? Nah Itu dia aku udah janjian nih Sama Kepala Divisi SAI Iya Ada Bapak Danny Wildan Oke Dan juga ada Mbak Iren Perwakilan dari Coklatin Tau coklatin ga? Coklatin pasti ada urusan sama coklat Waduh Karena ga mungkin sama hitam Atau sama biru Atau merah Tapi coklatnya Pastinya bisa dikonsumsi Yuk langsung kita sambut aja Oh baik Silahkan Assalamualaikum Mbak Dhani Waalaikumsalam Mbak Iren Halo Mbak Dhani Apa kabar Mbak Iren Silahkan Silahkan duduk Silahkan Silahkan anggap aja rumah sendiri Ya selamat datang Di kediaman kami Yang tadi Uang rasa Sama-sama gelunjak ya Gimana kabarnya Mbak Dhani Baik Saya hati Mbak Iren Alhamdulillah sehat Aku lihat orang sukses ya Yang UMKM nya udah MM-an Mungkin triliunan Mungkin keliatan Amin Mau kemana rahnya nih Merimcis 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 menuju kesuksesan Amin Amin Pak Dhani Pak Dhani Ini coba pengen tau nih Istri saya Kayaknya bisnisnya tuh Gitu-gitu mulu gitu Kayaknya kurang berkembang Apa yang kurang mungkin Dari bisnisnya Istri saya ini nih Saya kurang modal nih Pak Dhani punya modal nggak nih Nggak ada yang buat bantuin Nggak gitu dong Caranya bukan begitu ya Nggak begitu Silahkan Pak Dhani Ya mungkin Ada sedikit kurang informasi aja Soalnya kita BRI kan punya model pemberdayaan untuk UMKM Iya Jadi kita bisa ases dulu nih Seseorang UMKM itu ada di level mana Kita bagi 3 nih Kalau kita sih baginya gampang Ada yang belum bankable Ada yang belum visible Ada yang sudah visible tapi belum bankable Yang paling tinggi itu yang sudah visible dan bankable juga Buka bengkel-bengkel loh ya Bankable Bankable ini sudah memenuhi cara perbankan Oh Iya Jadi kalau kita orang perbankan ngases dan lain-lain udah mudah Karena dokumentasi udah lengkap dan lain-lain Dan itu penting Pak Dhani Oh penting dong Kalau ingin yang bisnisnya lebih ngebut Biasanya lebih perlu pembiayaan kan Iya Biasanya lembaga yang resmi itu kan bank Iya Cuman memang ada bank teknis yang harus dipenuhi lah Oh Izin-izin Izin Itu terus Birokrasi-birokrasinya gitu Pak ya Kalau yang belum tahu kadang-kadang menilai Aduh terlalu ribet sih Oh bener Pak Padahal sama aja ke bank manapun sama-sama aja Begitu-begitu juga ya Kalau udah kenal Gampang aja kan udah dilengkapin kan Iya 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 Mungkin ribet ya karena belum pernah mencoba Bener Yang mana berhubungan dengan birokrasi Itu mindset Yang harus di rumah Betul Ya kan Ini seperti coklatin Coklatin Berarti ini adalah salah satu UMKM yang dibina oleh bank BRI gitu ya Nah masa dibina Kita selain menyiapkan produk keuangan Iya Kita juga ada mekanisme pemberdayaan Hmm Oh Kita punya 54 rumah BUMN Iya Jadi Mbak Irene ini salah satu member di rumah BUMN kami yang ada di Jakarta Udah gabung di tahun 2019 ya 2019 Di sana banyak pelatihan Oh Termasuk gimana nih supaya nembus ekspor Ya gitu kan ya Mbak Irene Oh oke Ya gitu Tapi sebelum kita berangkat jauh banget nih Sampai sekarang udah sukses kayak sekarang gitu ya 2022 Iya Berangkat kemana jauh banget Gak berangkat dari pertama banget Memupu kecil Oh Membuka yang namanya coklatin itu Iya Ibu jangan mancing mulu nih bukan acara lawak Sorry Coba siapa sih coklatin itu Kapan berdirinya Kenapa berdiri Terus seperti apa idenya dari mana Oke sebenernya coklatin itu berdiri tahun 2016 Gak beda setahun sama Trenikta Trenikta 2017 Jangan dibanding-bandingin Oh Ini udah go internasional Aku Go Go Back Silahkan Mbak Irene Iya Oke coklatin berdiri tahun 2016 Iya Sebelumnya bisnis ini Mulai karena dari sesuatu yang tidak disengaja Jadi dulu saya tuh coffee addict Kak Iya Saya dulu kerja kantoran juga kan Tapi di IO Edicnya pake kakak gak? Kakak Sorry Oke Maaf ya Pak Dhani Maaf ya Pak Dhani Maaf ya Pak Dhani Maaf ya Pak Dhani Nah terus Kopinya tuh parah Jadi kalo minum kopi satu hari tuh bisa 4 cangkir 5 cangkir Karena kan tuntutan kerja ya Iya Kerja di IO kan gak 9 to 5 ya kan Iya Pake malem Kerjanya di coberi kopi ya Enggak Bukan kerja IO Oh iya sorry 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 lanjut Akhirnya suami saya ingetin nih Kamu minum kopi Kan kopinya bukan kopi pahit Tadi ngobrol sama Pak Dhani Pak Dhani peminum kopi hitam tanpa gula Wih Saya masih minum kopi pake gula Masih pake susu gitu Terus suami bilang Kamu kalo minum kopi kayak gini terus terusan Itu bisa Gak baik buat kesehatan Iya Kita cari minuman pengganti minuman kopi favorit saya kan Iya Nah kalo diganti dengan susu atau teh kan gak bisa Gak masuk Iya Secara tekstur gak dapet Secara rasa hijau bura Iya Akhirnya Saya minum coklat Tapi coklat yang saya dapet di pasaran kok Tidak sesuai Karena rata-rata kan coklatnya manis Iya Kalo Indonesia kan taunya coklat manis ya kak Iya betul Nah akhirnya waktu itu saya mikir Aduh kalo saya minum kayak gini Selain tidak seleranya sama Kayaknya juga sama aja nih konsumsi gulanya bisa banyak Akhirnya Kurang sehat ya Saya meracik sendiri Meracik sendiri dari kebutuhan diri sendiri Betul Berangkat dari problematika diri sendiri nih Oke Akhirnya setelah meracik sendiri Kan saya tetep kantor ya Iya Buat tumbler terus temen-temen saya bilang Itu kok coklat lu wangi banget ya gitu Ya udah minum-minum Terus ternyata mereka suka Suami saya bilang Kalo memang suka jadiin bisnis aja Nah tapi kan kalo bisnis itu dimulai dari sesuatu hal yang Karena kita waktu itu minyak kan di toko keren kue coklat yang tiurnya Iya Akhirnya saya searching di google Saya kaget Ternyata Indonesia itu negara penghasil coklat ketiga terbesar di dunia Oh jadi mbak datengin ke pengrajin lagi Pengrajin coklat Petani Petani coklat Oh Ternyata kita tiga terbesar Betul Berarti aku hobi makan coklat gak salah papa Gak ada hasilnya tapi ibu Iya Aku hanya mengkonsumsi Oke dari situ dimulailah merintis Dimulailah merintis Dimulailah merintis Gak menjuruh orang Enggak Terjun sendiri Paling ringkas pasti banyak yang pengen tau Modalnya berapa waktu itu? Kalo dulu modalnya masih kecil kak Dulu saya modalnya kurang dari 10 juta mulai usaha ini Karena kan oh marketnya belum besar Temen-temen kantor sendiri 10 juta padahal ini Iya Angel investornya suami Wow Jadi ambil dari ganji Soami kan saya udah resign kan Akhirnya saya minta modal sama kamu Ambilnya pake izin atau Ayo iya Pake izin juga kayak namanya dong Padahal ini Ada banyak kesamaan ya Antara coklatin sama Trinita ya Usaha hijab aku ya Maksudnya kayak Memulai dari modal yang gak terlalu besar Modal juga berangkat dari uang suami Iya kan Tapi kok kayaknya Mbaknya berkembang aku ya kurang gitu loh Ah itu dia Modal gak terlalu gede Tapi Kenapa sekarang bisa sebesar ini Triggernya waktu itu dimana Apakah begitu jualan langsung laku Meledak laris Atau ada perjuangan dulu Atau gimana Kadung kak pasti struggle banget Karena kan Apa namanya Mulai ini Bener-bener Kita tuh mengedukasi Ke customer Bahwa coklat itu gak jahat Oh Tapi kalo misalnya kita jualan coklat ya Apalagi perempuan nih ditawarin Kak mau minuman coklat gak? Engga ah coklat ah Nanti gendut ah Iya Karena sebetulnya coklat itu gak jahat Yang jahat itu kan kandungan gulanya Nah coklat ini tuh lah akhir Kita mau kasih edukasi sama customer Bahwa coklat itu gak bikin gendut loh Yang bikin gendut itu kandungan gulanya Nah mengedukasi masyarakat tentang coklat yang baik Untuk kesehatan itu agak susah Karena kan kita biasanya minum coklat manis Makan coklat manis Nah marketing dan brainstorming orang-orangnya gimana tuh jadinya? Mengedukasi Kita mulai bikin konten-konten si petani Konten-konten tentang coklat yang baik Social media maksudnya? Betul dari social media Terus udah gitu kita juga berangkatnya dari pameran ke pameran Ketemu sama customer langsung Padahal sebetulnya kami ini memulai Saya ini sebenernya couple planner sama suami berdua Terus pameran sekarang lagi pameran di brilliant planner di GCC Saya disini bagi tugas Oh gitu wabiasa SOMO Bagi tugas biar sama-sama dapet disini eksplosor Aku sebagai pelaku OMKM langsung merasa Ada keirian di dalam hati ini Oke singkat cerita Akhirnya bisa sesukses ini saat ini udah ekspor sampe kemana tadi? Boston Kok bisa sampe ke Boston? Apakah pure karena brilliant planner atau gimana? Sebetulnya waktu itu kita dapet kurasi dari kementerian Kan saya aktif di social media cari-cari informasi kak Oh Kan kita banyak supportnya ya pak ya Kementerian di Indonesia kan juga banyak Nah kita lolos salah satu pameran di Boston Lalu saya mengajukan diri nih Kan karena kalo pameran di luar negeri itu kan mahal ya Iya Kayak bilang discuss sama BRI Gimana nih kita bisa di support gak? Ternyata Alhamdulillah semua di cover sama BRI Berangkatlah kita ke Boston tanpa modal Iya Masya Allah luar biasa Pada nih ini coklatin ditawarkan sama pihak BRI Atau coklatin yang mengajukan diri sebenarnya? Karena kita kan udah kenal lama Dari 2019 kan kita udah kenal lama Jadi memang kita ya salah satu tugas kita ya seperti itu Kenalnya? Eee Kan anggota binaan Ini binaan di rumah BWM Oh berarti Dari situ tuh berarti Kita tuh punya misi sosial loh Misinya mulia sorry Itu adalah naik kelas Kita seneng kalo binaan kita itu naik kelas Naik kelas naik level ya pak ya Iya ini mbak Irene dengan suaminya bisa naik kelas ke luar negeri itu prestasi juga buat kita dong Iya juga ya Berarti tadi triggernya itu ikutan member BUMM Rumah BUMM Nah berarti saya bisa ikutan ya pak Bisa Ada syaratnya gak pak? Enggak asal warganegana Indonesia dan berakal sehat Dan itu gak perlu kursi dulu Iya gak Kalau saya lagi kurang sehat Gimana nih Berarti gak bisa Bebas 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 Berarti trinika gak lolos Bisa ganti owner dulu kali Banyaknya sih minyak KTPP aja Itu gak ada kurasi untuk masuk ke rumah BUMM jadi member itu Kalo jadi member enggak Jadi nanti kan kebanyakan happily disitu kegiatannya emang pelatihan Oke disitu tuh digodoknya Nanti dia punya agenda minggu ini pelatihan apa Oke Jadi kadang-kadang kan milih-milih juga ya MKM Ini saya udah pernah nih Yang minggu depannya aja Yang tentang apa Kan beda-beda tuh Oh Disitu ntar dilihat Baru dikurasi Anggota rumah BUMM yang kira-kira pantas dan layak untuk ikutan brilihan seperti itu ya Betul Karena brilihan bener itu proses sebetulnya Jadi mulai dari kurasi Di tahun ini lebih dari seribu yang ikut kurasi Wow Terus yang lolos Yang lolos 750-an Wow Yang ikut kamera Ya 150 Jadi yang showcase itu ada 500 Yang ke bazar 1250 Nah itu kita kurasi Habis dikurasi gak dibiarin juga Kita kasih pelatihan juga Pelatihan ekspor Supaya nanti dalam brilihan prender Ada proses bisnis matching Oh Ketemu buyer malah Ketemu buyer yang diluar Kari Di bulan depan tahun ini Suaminya juga akan berjanjian nih sama bayar di luar negeri Makanya gak bisa kesini mbak Somoh 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 Pandani Pandani gabungan arah sumber yang agak low profile Pandani kesini padani Maaf ya Maaf ya Maaf ya Mbak Iren bisa begitu Iya Ini mungkin ini bisa membuka cakrawala pemikiran saya padani ya sama mbak Iren ya Kan saya juga punya usaha Punya UMKM Tapi sampai sekarang mungkin saya kayak mentok aja ya udahlah yang penting selama di dalam negeri laku ya udah aman-aman aja Nah pertanyaan saya Kenapa UMKM-UMKM itu harus memiliki pemikiran bahwa ini produknya jangan cuma dijual domestik aja tapi harus ekspor juga gitu Orientasi itu harus udah ekspor Kenapa pak? Ini kan jaman globalisasi katanya ya 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 Jadi memang kita itu think global as local ya artinya kan memang kita punya sumber daya punya kekasan juga Ya Lebih bagus kalau bisa ini bersaing juga Kalau tadi pesen dari pak menteri ke kita itu Jangan sampai hanya negara kita dibanjiri negara barang luar kita juga ingin dong membanjiri negara luar dengan barang-barang kebanggaan Iya juga Terus dengan kita bisa lolos menjadi produk dengan kualitas ekspor Sebetulnya kita sudah banyak meningkat loh Karena dari sisi Apa namanya kualitas produk juga akan pasti lebih bagus Kita sudah mengerti legal aspek dari ekspor Sudah mengerti juga Preferensi konsumen di World Negeri Jadi kita itu sudah meningkat banget gitu Karena kita ada beberapa hal yang harus kita penuhi dulu Aspek desainnya juga dapat Oh Keamanannya dapat ya Ramah lingkungan Pokoknya kalau sudah ekspor itu keren lah Karena kita harus ada beberapa yang kita penuhi gitu Karena memang ada persyaratan ada kaya standartnya gitu ya pak ya Jadi otomatis itu juga si brand-brandnya kita juga otomatis jadikan meningkat lah Iya bisa jadi naik kelas gitu ya Iya betul Nah ini coklat itu waktu itu berangkat dari situ gak langsung Pokoknya gue pengen ekspor Atau dulu kepikirannya Benerlah yang kena nih orang sekitar Dulu aja nih aware sama si produk atau brand coklat ini Enggak dong Itu juga kan sebetulnya salah satu kenapa saya pengen mengangkat coklat Indonesia Nah kita tuh selama ini Taunya coklat dari Swiss, dari Belgia Iya Padahal Indonesia punya perkebunan coklat banyak banget Di Sulawesi, di Jawa, di mana Tapi semua hasilnya itu dikirim ke luar Berupa, eh sorry Berupa biji coklat Bukan berupa produk jadi Oh diolah disana Betul Ketika balik lagi sudah jadi produk luar negeri Bukan produk Indonesia Yang ada gambar pegunungan helper Tuh Padahal Bahan bakunya dari sini Oh gitu Bayar bener Tuh Eh yang bener Yang bener bahasanya mau bilang apa Ya gitu baru tau Oh gitu Nah itu juga sebetulnya mimpinya coklatin Kalau Kak Gina sama Mas Gina lihat Itu coklatin kan logonya C ya Kak ya Iya Nah C nya itu sebetulnya adalah negara Eh sorry bukan negara Daerah penghasil coklat yang ada di Indonesia C Ya ini ada Jawa, ada Bali, ada Sulawesi Oh iya bener Gambarnya Ini kayak padang Ini ada kayak Candi Borobudur Kali Gunung Merapi Sotoy Ah bisa Bener 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 Berarti Indonesia sekali lagi tadi kalau kata Mbak Iren Memiliki kayak perkebunan copi Iya Berarti lagi kita salah Selama ini kita salah mendidik anak-anak Kenapa? Lagunya kan lihat kebunku penuh dengan bunga Harusnya diganti Lihat kebunku penuh dengan coklat Iya karena negara penghasil terbesar ketiga Di Indonesia Dan di Indonesia ini juga salah satu negara yang komunitas muslimnya banyak banget Bener kan ya Pak? Berarti Trinita juga bisa Pak dibawa ke Mas Kenapa nodoknya kesana? Ada pesan sponsor Kenapa nodoknya kesana? Biar ada kayak semangat aja Mas buat aku Iya 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 Jadi kalau misalnya orang-orang yang seperti kan Kalau misalnya kayak Mbak Iren kan memang sudah di kategori produknya coklatin Sudah masuk ke pasar ekspor gitu ya Pak Udah go internasional Nah kalau misalnya Mungkin pelaku-pelaku UMKM yang misalnya menyaksikan Terus modelannya masih seperti saya gitu ya Yang masih di Indonesia-Indonesia aja Jadi kita harus masuk ke rumah BUMN itu dulu Pak? Langkah awalnya? Iya salah satunya gitu Banyak jalan ujur Roma Tapi menurut saya lewat rumah BUMN itu Jadi akhirnya kita juga tahu gitu loh Oh UM-UMKM binaan kita banyak yang bagus ya ternyata Ini layak kurasi loh gitu Jadi banyak yang menemukan itu teman-teman di RB Ataupun teman-teman RM kita Yang memang punya nasabah-nasabah Yang punya usaha banyak Jadi ya kita gampang mengidentifikasi itu loh Oh iya ini bagus loh ikut kurasi gitu kan Oh jadi udah kayak satu jalan sudah terlewati gitu ya Pak? Jadi udah punya channel lah ibaratnya Karena kalau misalnya masuk ke rumah BUMN itu Jujur Mbak Iren Dari awal sebelum gabung ke rumah BUMN Apalagi ikutan berlian bener Berapa keuntungan yang didapat per bulan atau per tahun dari Coklatin? Marginnya? Yes Kalau marginnya kita ngomongin omset aja kali ya Boleh boleh Sebenarnya kalau omset biasanya gak mau dijawab biasanya Biasanya Iya pokoknya kita dulu tuh omsetnya sebelum ikut rumah BUMN masih dianggak 30 jutaan per bulan Per bulan 30 juta Lumayan sebenarnya lumayan sih Gak bersindak ya Gak bersindak ya Nah Setelah ikut rumah BUMN Setelah ikut rumah BUMN ya udah 3 digit lah per bulan Setelah masuk Berlin Brenner Setelah Berlin Brenner Alhamdulillah Setelah Esmour Nyampe gak tuh kepala MM-an Langsung gitu Nyampe kayaknya ya Dan sekarang udah banyak karyawan dan lain-lain Karyawan alhamdulillah Termasuk kita kan juga punya mitra binan petani di daerah Oh iya banyak ya Iya betul Memang kita coklatnya kan dari petani langsung kak Akhirnya ada potkin juga ya Betul Luar biasa banget Oke keren banget Jadi Berlin Brenner ini 2022 udah kali keempatan Formatnya untuk yang ikutan atau yang lolos masih sama dengan tahun-tahun yang lalu Atau dipersulit atau gimana Prinsipnya sama Jadi ada proskurasi Karena kita ingin yang tampil di Berlin Brenner itu yang memang sudah bagus ya Terkirasi jadi sama Paling kalau lalu itu kita virtual karena keadaannya tidak memungkinkan Oh masih pandemi ya Kalau tahun ini sudah hybrid Nah jadi virtualnya tinggal masuk ke Berlin Brenner.com Ya Disitu juga sudah ada virtual expo Jadi sudah bisa masuk ke gang-gangnya aisle-aisalnya Jadi gak perlu datang ke port semua Enggak Kalau gak sempet disitu produknya sudah ada lambang i atau information Kalau kita klik sudah kelihatan tuh produk storynya apa Wah Kalau mau langsung datang ya datang Bisa juga Ke DHC tahun ini Luar biasa Langsung pegang-pegang Iya bener Jumlah UMKM nya lebih banyak atau lebih sedikit atau selalu aja Lebih banyak Tahun ini kita punya 750 yang ikut Bazar 250 yang ikut showcase 500 Jadi lebih banyak Terus negara yang terlibat untuk deal itu juga lebih banyak tahun ini Dari 34 tahun lalu tahun ini 40-an Oh karena mungkin situasi ya Target deal bisnis kita juga tahun ini lebih tinggi dan Alhamdulillah dari tanggal 8 Kalau sudah sekitar 76 juta US untuk deal nya Kemudian untuk omset di acara Itu juga kita targetkan tahun ini jadi 15 miliar Meningkat dari 11 miliar tahun lalu Itu uang semua kali ya Sebanyak itu ya Iya keren banget Itu kan Itu yang kadang-kadang pelaku UMKM itu tidak menyadari bahwa kayak Wah maksudnya ekspor tuh memberikan keuntungan yang bagus banget Maksudnya kayak go internasional tuh ternyata Membuka peluang dan pintu rejeki yang lebih besar gitu ya pak ya Betul banget banget Iya Tapi ada bedanya ini harus dibedakan Ada yang belum tau, ada yang gak mau tau Nah yang waktu itu udah mau tau Sekarang kayaknya nanya sama Mbak Irene Apa sih benefit konkretnya setelah ikutan beli lempernya ini Untuk coklat Setelah ikutan gila Selain keuntungan finansial nih Dan tujuan deh Apa keuntungan Banyak kak Networking kita Terus udah gitu Salah satunya diundang di podcast ini juga keuntungan dong Kan kita bisa dapet eksplosur Lebih ketemu buyer secara langsung Ketemu buyer jarang kalau bisa ketemu Terus udah gitu Masih tau produk kita Mempromosikan produk kita jarang Kan kita dealing sama buyer itu kan Tahapnya sangat panjang ya Iya betul Tapi kalau kita bisa ditemukan langsung Diajang yang kebetulan pamerannya juga besar Bisa lebih all out dong Mempromosikan Berarti itu ketemu buyer nya pun kayak Kan buyer dari luar negeri berarti itu Itu juga di fasilitasi oleh bank BRI gitu ya Iya enak banget Banyak banget kan kita Iya baik pak Tadi kan pak Dhani bilang ada yang namanya rumah BUMN Kalau berincubator apalagi itu pak Ya itu konsep di dalamnya Jadi konsep Incubator itu kan untuk menaikkan kelas lah intinya Program kerjanya namanya berincubator Semacam pelatihan ya Oh Makanya ada disitu Kami dengan banget kami katakan kami udah incubation Oh gitu Berincubator Karena kami misinya adalah menaikkan kelas Dan kami ases dulu Kelasnya dimana sih Nanti kami kan punya alat nih Iya Namanya sub assessment Iya Jadi ketika ikut assessment itu Sudah tahu di kelas mana Dan kebutuhan pelatihannya apa Oke Diharapkan setelah ikut pelatihan tertentu Dia naik kelas gitu Karena ternyata kebutuhan UMKM gak melulu modal kok Ya itu dia Ada yang lebih butuh ke manajemen pemasaran Ada yang lebih ke leadershipnya Ada yang macam-macam kok Ternyata bukan hanya modal aja Itu yang mau saya tanyain Ternyata bukan berarti UMKM yang budgetnya Atau SDMnya itu yang pas-pasan Kalau bisa dibilang minim Bukan berarti mereka gak bisa export ya Iya karena kan kalau keterbatasan itu Semua usaha juga sama Problemnya di sosis yang terbatas kan Iya Yang penting targetnya dulu tetapkan Kemudian ada usaha untuk meningkatkan kapabilitas kita Kemudian dengar suara konsumen Dan inovasi Inovasi Oh Ini dong harus Harus kita jadikan pertimbangan Karena memang untuk perusahaan sebesar apapun Sosisnya selalu terbatas Makanya kita tetapkan dulu segmen pasarnya Terus value proposition apa yang Value apa yang akan ditawarkan Tawarkan untuk konsumen kita Apa di prinsesi produknya Kayak gitu-gitu Oh Iya bener Dan sebenernya tuh kalau misalnya Kita akhirnya berhasil gitu ya Kayak tadi udah naik kelas Udah Udah bisa Sampai ke pasar international Sebenernya Kadang-kadang tuh Pelaku UMKM suka banyak Hal-hal yang tidak disadari gitu loh Kalau misalnya Barang-barangnya Atau produknya bisa sampai Keluar negeri itu biasanya apa sih Pak? Terutama networking dong Networking kita jadi lebih luas Iya Jaring pemasaran kita juga lebih luas Iya Kemudian kalau ke level ekspor Artinya kita sudah bisa memahami konsumen di luar loh Jadi kita sudah bisa apa ya Ya Punya-punya wawasan Tentang multi culture ya Jadi Preparasi Coklat aja Mungkin setiap negara beda Iya Mungkin di Eropa sama di Amerika Mungkin secara menyajikannya beda Jadi Tanpa sadar seperti itu Kalau omset jangan dibilang lah Iya Omset pasti Lebih gede kan Iya Jadi kemudian Produk itu juga kalau sudah masuk ekspor Tentunya kan tadi meningkat Sudah Desainnya pasti bagus lah Terstandarisasi gitu ya Pak? Iya Iya Kualitasnya pasti bagus produk Kalau sudah lolos di ekspor Tapi kan Cost untuk Cost distribusi ekspor Juga Gak main-main Mbak Irina Apa namanya Ya Pasti kan ada perhitungannya ya Dan juga kan mereka Belinya kan tidak retail Kak Jadi belinya kan Banyak itu Dalam jumlah besar Mereka juga ngerti lah Kalau ada ungkos kirim Dan buat kita juga Kayak saya gitu ya Coklatin Kita punya mitra binaan petani Kita kasih tau sama petani bahwa Pak Ini dari bahan baku yang Dari hasil yang Bapak tanem loh Gitu Jadi ada kebanggaan tersendiri juga Iya Sampai Kalau saya visit kesana Mereka bilang Mbak ini Beneran dari hasil yang saya tanem Iya Pak Kok bisa jadi enak kayak gini Iya Wah Sombong lagi 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 Sekarang buat kita nih yang ingin pengen datang ke acara Brilliant Trainer 2022 Lokasinya masih di Di HCC Oke Di untuk showcase ada di assembly hall Kemudian yang bazarnya di lantai bawahnya Oke dari tanggal Dari kemarin sebetulnya sih Tanggal 14 Sampai tanggal 18 Hari Minggu Oh Masih ada waktu kok Sampai hari Minggu ya Masih ada Beranjang yang gede-gede gitu biar Puas sebenarnya Kenapa Kita harus datang kesana Woh Beda dong Lihat online sama lihat aslinya itu beda Seneng loh Lihat produk-produk kok bagus banget gitu kan Kayak produk kemarin saya beli itu produk kulit ya Kok detailnya juga keren gitu bagus Biasanya kalau kita kan bahannya bagus detailnya kurang Iya Teman kita lihat detailnya keren banget gitu Terus ada mainan-mainan ramah anak Ada sepeda dengan rangka bambu Terus keren keren lah Wow Ini paling jauh dari mana UMKM nya? Kita Hampir seluruh Indonesia sih Seluruh Ada ya Nah itu dia Makanya salah satu Seluruh Indonesia Jadi Pak Danyu udah bilang Kita bisa langsung lihat bareng langsung Padahal ini aslinya dari Medan Dari Kalimantan Iya Kita bisa lihat sendiri kualitasnya seperti apa gitu kan Iya Selain kita bisa memiliki Tapi kita juga bisa belajar nih Kalo kita misalnya punya UMKM jadi pelajaran Wah Gue harus bisa Lagi mas Kino segini juga Kalo yang tidak berkesempatan datang Jangan kecil hati Karena UMKM kita juga sudah listing di e-commerce Di beberapa e-commerce terbukul terkemuka di Indonesia ada Yang punya BUMN namanya Padi UMKM juga ada Jadi silahkan pilih-pilih disitu Dan ada yang paling penting itu ada promo-promo Dari BRI Hmm Itu yang saya suka Suka banget Saya suka promo Saya punya nasabah bank BRI bisa memanfaatkan Kami semua punya dong Iya By the way Ini tadi yang sempet adu argumen saya sama istri saya Bahwa istri saya itu di rumah jualannya masih lewat sosial media Like segala macem Jualan di aplikasi-aplikasi apalah apalah gitu Coklatnya masih di fase itu gak sih? Tetap Kan online juga tetap Tetap Mas Kayak kemarin kan kita pada pandemi ya Otomatis kegiatan pameran Online Gak ada kegiatan Kan penjualannya adanya di online Oh Jadi jual di dalam negeri juga tetap jalan gitu ya mbak ya Kayak Apa Jualan disini Aku sorry pasaran Deket Boston Enggak gitu ya Enggak dong Enggak ya Jadi tetap di dalam negeri tetap jualan ya Oke oke Yang bisa masuk ke rumah UMKM itu Itu sudah dijamin Rumah BUMN itu sorry Itu udah dijamin bisa ekspor gak pak? Tergantung loh loskurasi enggak Dia mau inovasi atau enggak Kalau pengen lolos kurasi artinya kan harus ada yang pengorbanannya Meningkatkan kapasitasnya dan lainnya kan gitu ya mbak ya Kalau misalnya enggak lolos pak Enggak lolos kurasi Apakah ada kesempatan lagi? Maksudnya kayak Ini kurangnya disini-sini Itu kan dikasih tau kan Maksudnya Karena sebelum Rian BUMN itu ada sesi pelatihan Pelatihan nanti kan disitu kan ketahuan nih Oh aku masih kurang disini Kurang disini Dan memang kurator kita juga ada Jadi oh dia kasih tau Ini Ini yang kurang misalnya packagingnya nih Iya Atau oh ini expired date nya kok belum ada Atau belum jelas nih Atau apapun lah Aspek produk dan segala macam yang terkait dengan ekspor Dikasih tau sama kuratornya Oke Pelatihan dan pembekalannya Mbak Iren Dari yang tadi barusan diceritakan sama Pak Adani itu Apakah secara online atau temukan? Ada yang online Ada yang online Ada yang online Ada yang online Jakarta Pasti Jakarta Karena kita kan di rumah BUMN Jakarta Dan pelatihannya itu selalu meningkat Jadi gak cuma itu-itu aja Apa namanya materinya Oh Bener-bener yang dibutuhkan sama UKM Dari digital Dari misalnya marketing Dari apa gitu Apakah rumah BUMN ini ada di seluruh Indonesia? Ada Wow Hampir di seluruh Indonesia Kita yang kelola di ke-54 BUMN lain juga ada Sama kak Gratis juga Boleh tau gak sih Pak Adani atau Mbak Iren Kayak untuk mencari tahu informasi tentang rumah BUMN itu Nanti bisa langsung masuk ke situs kita Di link umkm.id Di situ ada informasi Dimana saja rumah BUMN yang kita kelola Oh umkm.co.id Link umkm.co.id Nah kemudian di situ ada salah satu menu untuk mencari tahu lokasi rumah BUMN dan sekaligus agenda pelatihnya apa aja Wish Semudah itu Makanya buat UMKM Kita sediain pokoknya gratis buat UMKM seluruh Indonesia Minta akhir mungkin ya Mbak Iren Mungkin ada pesan-pesan tips atau apalah saran buat para pelaku UMKM supaya sukses kaya coklatnya Itu apa sih Kalau tipnya dari saya sih sebetulnya Jangan males untuk bergerak Jadi kalau misalnya ada peluang dijalanin Kadang-kadang kan ada yang misalnya Kita udah dapet nih fasilitas pelatihan gratis Iya Tapi karena dirasa Aduh Kalau misalnya datang langsung jauh Terus males Padahal kan sebetulnya Karena ongkos yang kita keluarin sama ilmu yang kita dapetin Gak seimbang Cakep Bener itu Jadi Karena kalau saya terus terang coklatin Kita tuh gak pernah bilang enggak Jadi kalau misalnya ada kesempatan Mbak Iren mau kesini gak? Oke Mbak Iren mau kesini gak? Oke Pameran dimana? Oke jalan Karena pameran kan juga tujuannya gak perlu cari cuan ya kak Iya Kita bener-bener harus Untuk ajang promosi produk Iya Kalau misalnya ternyata disitu produk kita habis Ya Alhamdulillah bonus Kalau enggak at least buat kayak Ya promosi lah waktu itu tau Oh kemarin tuh ada brand Siapa tau orang-orang gak beli disitu Tapi ingat bawa pulang Ada gak ya online-nya Beli secara online gitu bisa juga Jadi terus bergerak Jangan istilahnya patah semangat Jalanin semua peluang yang ada di depan mata Jadi tangkap semua peluang Nanti insya Allah ada jalannya Kalau kita istilahnya dibukain jalannya dimana gitu Amin Ya Rabbah Alamin Dan kalau Pak Dhani ini terakhir Apa nih Pak Mungkin kayak persyaratan Atau mungkin ya gambaran kira-kira Supaya UMKM produk-produknya Itu bisa ditampilkan di Brilliantpreneur Mungkin gak tahun ini Tapi mungkin di tahun 2023 gitu Ya kalau saya saranin tadi Apa Rajin-rajin ikut pelatihan yang kita buat Nanti ketemu juga dengan Jaringan pemusaha yang lain Biasanya banyak insight juga Jadi insight itu tidak hanya dari kami Tapi sesama UMKM juga Mereka komunikasi Akhirnya banyak insight Jadi jangan putus asa Kalau yang belum lolos kurasi tahun ini Yuk ikut lagi tahun depan Ikut kurasi tahun depan Pokoknya Kita sering banget Bikin acara pelatihan Yang on-air Ya udah sering-sering datang aja Kuncinya jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Dan jangan lupa juga Untuk datang ke acara Brilliantpreneur 2022 Ini akan ada sampai tanggal 14 Desember 2022 ini Bertempat di CHCC Di Assembly Hall Siap Assembly Hall CHCC Kalau gak bisa datang Tinggal online aja Di triple w Brilliantpreneur.com 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 Eh Brilliantpreneur.com Langsung ya Terima kasih Mbak Iren Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Yang belajar disini Bukan saya sama Ibun aja Tapi semua yang lagi nonton Menyaksikan Mudah-mudahan bisa dapet insight yang positif Dan juga membuat Semua UMKM UMKM di Indonesia Jauh lebih naik kelas Jauh naik levelnya Dan jauh tentunya Cuannya juga naik berkali lift Amin Amin Termasuk produk Trinikta Wabililahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah